Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba sikap Kak Deniz jadi dingin kayak gini. Akhirnya momen ini datang juga. Kak Deniz lebih peduli ke gue daripada ke anak buangan itu. Jalan mau duduk di belakang gak? Mau. Itu gara-gara sakinah. Dia tuh cumburung liat aku sama Deniz duduk di depan. Emang tadi pagi gak cukup? Sampai harus lanjut cat lagi. Yang ini chattingan sama siapa sih? Belum bisa ngasih tau kakak.